Intro Informasi selanjutnya Pemirsa Usai dilantik dan terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kota Banjarmasin periode 2024-2029 Tugiatno memastikan akan bekerja secara maksimal Menyerap dan memperjuangkan aspirasi warga termasuk di bidang pembangunan Menyusul terpilih dan dilantik kembali menjadi anggota DPRD Banjarmasin periode 2024-2029 Tugiatno dari PDI Perjuangan menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih Kepada masyarakat yang telah mempercayakan kembali dirinya untuk duduk di kursi DPRD Banjarmasin sebagai wakil rakyat Dirinya memastikan akan bekerja secara maksimal, menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat termasuk di bidang pembangunan Kedepan kita bisa lebih bagus dari yang sudah sudah Walaupun yang sudah yang terdahulu di 2019 dan 2024 sudah bagus Tapi kita berusaha untuk lebih bagus kedepannya untuk pembangunan kota Banjarmasin Dirinya juga berharap semua anggota Dewan yang kembali duduk untuk bisa menunjukkan kinerja yang lebih bagus lagi Murtasya Bajar TV